Pemalaman dibilang mirip sama Cika Jessica, setiap jalan nih kita jalan sama orang nih, temuk kan? Ini Cika Jessica bukan sih, sungguh! Karena kita ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah, selamat datang kembali di Asal Asli Atok! Asal! DGTV! Oke, baik! Hari ini kita akan mengundang banyak sekali peserta-peserta yang mirip dengan artis-artis, namun sebelumnya kita persilahkan juri-juri kita yang luar biasa untuk duduk di singgah sana mereka. Oke! Silahkan dong Denny, Vekka, dan juga Gracia Indri. Hei, lu mau kemana nih? Sona sama gua! Biar jadi file tetap gitu loh. Jangan, udah disitu aja. Nanti gantian. Ya udah disini aja lah. Jangan, lu gak bisa nyanyi. Kalau gitu minta keseruannya sekali lagi dong! Ya! Kita akan ngobrol-ngobrol Bang Cika Jessica. Disana udah ada sofa, saya akan duduk disana. Cika, silahkan menunggu disitu, Cika. Lah kan aku bintang tamu! Jangan bisa telpon! Gak, maaf. Aku disitu, masalah aku jadi penonton alay lagi. Emang dulu pernah jadi penonton alay? Oh, mohon maaf. Di semua stasiun TV aku ada loh. Oh gitu? Oh, dulu sempat vakum pas lagi ngeblok IG artis-artis. Baik, kita duduk aja, ngobrol aja. Oke. Silahkan, sini, 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 sini. Sini, sini. Cika Jessica! Hei! Enggak, Gilang pernah di-blog? Gua gak pernah di-blog. Enggak. Tapi emang gak pernah di-unfollow. Eh, gak pernah di-follow emang. Gilang, inget gak? Dulu. Dulu inget gak? Dulu inget gak? Apa sih? Gilang, inget gak? Apa sih? Dulu acara aja-aja aja. Ada-aja aja. Apa? Ya, 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 ya. Astagfirullah. Nah, itu mah dulu. Nah, itu mah dulu. Gak usah-gak usah klarifikasi. Hampir semua artis ya, Cik. Astagfirullahaladzim. Ih, untung gue mah, gue gak. Eh, tapi sekarang Cika makin kelihatan luar biasa loh. Luar biasa? Postingan-postingan sosial medianya selalu membahas mengenai Korea. Emang ngefans banget sama Korea Utara? Hei! Korea Utara, Korea Selatan dong, gila. Ya kan, gue gak tau. Yaudah, sambil duduk yuk, 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 yuk. Huuu! Gue pengen cuman pengen nanya, diantara mantan-mantan itu, memang tidak ada yang mantan terindah ya. Iya, iya, iya. Karena semuanya juga kacau. Yang paling terkacau lu sama siapa sebenernya, Cik? Itu kan yang sama si Denny kolektor itu kan? Eh, jujur. Jujur, yang mana yang paling menurut kamu? Gak usah, inisial aja. Misalnya DC. Ini Sandra. Oh, iya, iya, iya. Woi, nyala. Denny cagur. A-a, juga. Wah, kepa... Oh, pemain drum. Iya, siapa, siapa, Kang? Pemain drum Lila itu, siapa ya? Siapa, Kang? Siapa, Kang, nama yang Kang? Ameh. Ameh, Ameh. Kalau gak salah, Ameh. Tadi ada singkatannya apa, Bang? Kang? Anak Meksiko. Iya. Bukan. Anak muda ekstrim. Anak muda ekstrim. Anak muda ekstrim. Wah, ekstrim banget kalau main drumnya, Cik. Oh, gila. Enggak, tapi maksudnya sama Ameh kemarin beneran, Cik? Apa itu? Kan kemarin suka posting kayak priwet gitu-gitu beneran. Beneran? Beneran priwet? Bener. Ah, lu mah gimmick mulu, lu. Ya gitu deh. Bentar, ya. Ah, lu sama Dwi Andika kemarin gitu segala macem gimmick. Ya, gak apa-apalah. Enggak, ntar. Lu ngapain ngumpulin bantai? Gila, ngapain. Ini banyak banget naluri beberes gue tuh langsung tergerak. Gila, ini merasakan. Cik, ya harus dikasih tau dong, Cik. Kamu tuh hidupnya jangan penuh sensasi. Harusnya prestasi. Aduh, males lah ngomongin mantan. Ih, gak apa-apa. Mau dipanggil terus gak? Kalau ngomongin mantan sering dipanggil. Oh, iya. Yaudah, udah. Ini mah berprestasi beneran kali ini. Beritain kenapa dia gak jadi kawin sama Kiwil. Coba ceritakan. Bukan, gang. Bukan itu. Bukan ini. Bukan. Kenapa kita membahas mantan terus? Karena sosok berikut ini yang akan segera hadir di tengah-tengah kita. No! Aku gak mau ketemu mantan lagi. What the fuck? Jambak, lu bisa cantik, ya. Tapi beneran, ini pemirsa asal nih. Beneran nih, kita akan segera mengundang orang atau sosok yang sangat dekat dengan Cika Jessica Iskandar. Eh, Jessica. Oke, Cika Jessica. Oke. Dan ini dia orangnya. Orangnya. Terima kasih. Tidak, Tidak. Cika... Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Cika, tuh seneng banget. Cika. Eh lu siapa lu? Cika nih. Siapa lu? Eh lu siapa lu? Ini Cika kali ini. Berarti ini dia, ini lang. Ini kan Cika. Eh lu siapa lu? Ngaku lu. Cika gilang. Cika apaan lu? Ini Cika, bukan matanya. Ini Cika itu belatung nangka gilang. Ini Cika. Ini Cika kan. Cika-cika di dinding. Cica gitu. Ini Cika nih. Lu cita sekali lu. Mirip banget nih, mirip banget. Mirip ya. Mirip. Mirip banget nih. Tapi coba Dewan Juri perhatiin lagi deh. Dia itu selain mirip Cika, mirip Rinanose. Ini minimalis Cika. Iya bener. Tapi ada mirip. Miripnya tiga. Cika, Rinanose sama Sule. Tapi tadi dari jauh mirip banget loh lang. Iya kan? Mirip banget loh. Sama siapa Cika? Iya sama Cika. Cika buka dah dikit. Coba lihat. Coba terus ngomong, ngomong bareng. Cantikan yang ini. Cantikan yang ini. Cantikan yang ini. Kakak, aku gak terima. Gila-gila. Image Cika Jessica tuh anggun loh. Iya. Apaan tuh kayak begitu? Aku gak terima. Anggun apaan lu duduk aja loh. Bang lu, anggun apaan lu. Masuknya anggun tuh gimana a***** dulu. Atau gini aja deh. Kita lihat dulu kali ya. Kita lihat dulu bagaimana keseharian dari peserta kita yang Satwin. Ini mic gue gini enak tau. Beneran. Ya. Masuk ya. Masuk ya. Kita lihat nih. Kamu siapa namanya Sain? Namanya Intan Bang. Intan? Intan. Apa gimana ini keseharian Intan nih ya? Ini dia. Assalamualaikum penonton. Temu lagi sama kita. Kembaruan Cika Jessica yang cantik. Kenalin. Nama kita Intan Sofi. Usianya sekarang 28 tahun. Kita lahirnya di Jakarta sih. Cuma sekarang stay-nya di Depok. Kalau pekerjaan sehari-hari mereka nanya juga di janjangan ya. Kita itu biasanya sehari-hari itu live streamer. Jangan lupa nih buat tap love. Tap, 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 tap. Love-nya juga. Assalamualaikum nih dari Arab nih. Kayaknya dia ada level 0 juga. Boleh kakak dinaikin levelnya jadi level 5. Ini aku tungguin nih. Pengalaman dibilang mirip sama Cika Jessica. Setiap jalan nih. Kita jalan sama orang nih. Temu kan. Ini Cika Jessica bukan sih. Sungguh. Makanya itu penikutan asal. Mastiin kagak tuh mirip sama Cika Jessica. Atau cika-cika di dinding guys. Bagian dibilang mirip Cika Jessica. Kata orang-orang sih. Dari matamu, matamu, matamu. Hidungnya. Minimalis-minimalisnya sama. Bibirnya. Motivasi ikutan asal. Mastiin aja nih kata orang-orang. Beneran kagak sih mirip macika. Daripada katanya-katanya. Mendingan langsung aja deh ikutan. Siapa tau menang. Wih, dapet. Pulus, Mak. Mak. Nah semuanya nih ada di Indonesia. Khususnya buat warga sawangan Depok. Dibung kita ya. Biar bisa jadi juara di asal GTV. Sarangi. Puluh juta. Eh tapi buat Intan sendiri. Tadi apa live streaming bagaimana maksudnya? Live streaming gitu bang. Kalau kita ngoce-ngoce di handphone tau gak bang? Ya kayak begitu tuh kan. Orang bisa transfer duit apa-apa gitu ya? Iya bener ngasih GIP dia. Iya ngasih GIP kan? Oh ngasih GIP. Ya itu deh. Abis itu nanti ya. Tapi kalau ngasih GIP ada syarat ya gitu kan. Eh ya kayak misalnya disuruh nyanyi. Disuruh debus. Makan beling gitu bang bisa. Yuk kali debus makan beling. Akhirnya ada yang bisa makan beling. Akhirnya keinginan beza tersama. Eh boleh. Ya ampun. Alah kemarin. Kemarin Vega udah bilang katanya saya gak mau syuting kalau gak ada peserta yang bisa makan beling. Akhirnya bisa makan beling juga. Ya ampun. Bisa ya? Bener bisa ya? Boleh ya? Makan beling ya? Bisa ya Intan ya? Iya jangan kan makan beling kak. Makan hati juga sering tiap hari. Oh my god sama kayak yang asli kalau begitu. Sampe garis hidupnya, garis keturunannya mirip-mirip sampe kelakuannya mirip ya lang? Bisa begitu ya? Iya. Tapi kamu beneran udah lama dibilang mirip Cikanya atau baru-baru ini aja? Baru, lama sih dari lama. Cuman kalau baru-baru ini dibilang tuh kita punya pengalaman. Apa? Kita kan serem banget tuh tiap malem. Terus? Pas malem ya? Hei, hei, hei. Mulai nyaman. Oh iya, iya, iya. Abang-abangnya bilang, ini cewek dari belakang kayak burung hantunya limbat. Singgung ya bang ya? Terus, terus, terus. Terus kita nengok. Wah, Jessica Jessica katanya gitu lah. Oh iya mau ikutan asap. Itu yang ngomong gitu abang-abang komedi puter. Untuk mendoronginnya. Waktu itu si abang-abang komedi puter itu pake topi gak? Iya bener-bener. Iya pake baju hitam. Iya bener. Iya kan? Lo tau? Aku ada, sebenernya itu salah satu inisial yang gak disebut sama kalian. Oh iya? Iya. Soalnya disitu dia. Oh itu yang kalau gak salah gue nebak ya, gue nebak ya. Iya, iya. Inisialnya PT bukan? Nah itu lo tau kan? Pak Tarno. Bukan itu. Adalah dipacarin juga. Makanya dia inget. Iya. Makanya Cika Jessica. Lalu teringkah ya kake? Iya itu. Jadi dari sana akhirnya mulai berpikir. Oh iya, kayaknya gue beneran mirip Cika Jessica. Iya mastiin beneran mirip kagak nih kan gitu. Nah ini mau ngomong tini disini nih ya. Ini nih. Oh yaudah kalau begitu. Mending kita minta nilai dari dewan juri. Tergantung dari nilai dewan juri nih. Ini mau ngomong tini katanya nih. Nah kalau misalnya dia kagak mirip, lah kagak menang. Begitu ya. Iya. Iya lah. Dia mirip banget lah mirip. Laka tak bisa benjol. Oke. Dewan juri. Yang bagus. Indri tujuh kali. Tujuh kali. Indri tujuh kali maksudnya apa? Sebenarnya gak ada arti. Lah gimana lu naik-naikin gak ada artinya? Karena gue ngeliat yang paling depan itu ada huruf kali. Tapi nilai gue tujuh untuk kemiripan. Oh. Kenapa? Karena gue tuh suka kecelek sama peserta-peserta asal. Iya. Gue tuh suka banget sama peserta yang pertama. Tapi ternyata peserta kedua ketiganya lebih bagus. Oke kan Denny? 810. Hah? Banyak. Terima kasih gede banget. Kalau saya nilainya ribuan. Dari mukanya kemiripannya tuh jelas banget. Ya. Keduanya juga ketika tadi muncul tuh yang namanya pecicilannya keliatan banget gitu. Apa-apa dicicil, apa-apa dicicil. Apaan? Makanya dia... Makanya dia pecicilan karena suka nyicil. Beda. Gue liat juga keliatan kegembiraannya dia itu dipaksakan hanya untuk menutupi kesedihan-kesedihan yang sebetarnya. Kok jadi serius acara ini? Acaranya kenapa jadi dah lembek kayak lagi curhat sama Mario Teguh ini mah. Iya. Enggak, tapi bener. Coba kita klarifikasi ya. Coba klarifikasi ya. Emang bener, Intan kata Kang Denny, kamu perjalanan hidupnya itu suka dikecewakan laki-laki. Itu yang paling nirpa kaki Kang. Itu. Ya Allah bener. Bukan. Cago loh. Keren. Kang itu belajar dimana itu bisa begitu? Karena gue ngeliat dia tidak mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Gue belajar dari diri gue sendiri. Gue tuh orangnya munafik. Orang ngakuin kok bangga ya? Aku ngakuin itu. Ada orang ngakuin kekurangan gitu ya Allah. Ngakuin. Eh tapi aku pengen liat sekali lagi boleh gak? Boleh, boleh. Buka dua-duanya deh buka. Coba ya kali ini kita akan liat bagaimana kalau dibuka wajahnya. Antara Chika dan juga KWnya. Ayo kita. Satu, dua, tiga. Ini mirip. Oke. Tapi kalau gue liat ya. Emang dia gak boleh diliat dari deket. Karena dia jauh jenik. Jauh jenik kalau bukan fotogenik ya. Iya, dia jauh jenik. Karena pas jauh banget disitu itu mirip banget. Pas disini mah biasanya. Iya. Karena tadi di Viti tadi juga kan dari deket tuh di zoom. Itu menurut aku gak mirip. Malah mirip handphone mukanya ya. Bentar dong. Oke. Silahkan untuk Pegat. Ya aku ini nih. Minus dua. Satu banget sih. Eh lu pikir termometer rasa lu. Masih minus dua lah maksud gue. Ya terserah gue lah. Lu ngasih nilai. Ya maksud aku dia udah mirip banget sama Chika. Cuman sayang ini minus. Karena kelakuannya kurang ya kalau menurut aku ya. Karena kelakuan mereka tuh berdua tuh kurang mencelainkan wanita-wanita yang nanggung. Ya kan tapi justru dia mendalami karakter. Dia ikutin tuh kelakuan gak benernya si artisnya. Oh karakternya si Chika jadinya diikutin ya. Enggak maksudnya kan ini kan nilainya tentang wajah ya. Bukan tentang kelakuan aku. Kepribadian aku. Ya tapi maksudnya itu tuh pokoknya paling enggak tuh. Kelakuannya artinya mirip dong Chik. Mestinya lu aja dari muka. Dari atap kunjung kaki. Kepala. Kepala.